Buya Yahya menjawab Mengingatkan kepada seseorang dalam hal kebaikan di dalam WA Group Supaya tidak memasang foto Yang kedua jangan memasang, jangan mengirimkan video dangdut koklo Terus yang ketiga ada juga ada video juga bersin dengan mengucapkan anjing gitu ya Seperti kayak gitu diingatkan tidak terima Maksud kami itu maksudnya yang bersangkutan itu untuk supaya tidak mengotori di WA Group Majelis Tapi karena tidak terima akhirnya mengasut yang lain Yang mengingatkan itu sudah berusaha menghentikan tidak ada pembicaraan selanjutnya Dan itu berlalu sampai sebulan lebih Buya Dan sudah dikonsulkan dengan Ustadz Tapi kebetulan karena tidak bertemu yang mengingatkan sama yang diingatkan tidak pernah bertemu Suatu saat bertemu dengan Ustadz dan minta supaya Ustadz menengahi masalah itu Supaya tuntas Buya jadi tidak bermasalah Tapi pada akhirnya karena Ustadz hanya mengatakan supaya sabar-sabar Yang bersangkutan merasa bahwa itu masih belum selesai urusannya Buya Sampai akhirnya terjadi keributan Apakah ini termasuk dolim terhadap dirinya sendiri Buya? Terima kasih Wassalamualaikum Baik, Masya Allah Sepertinya begini Kalau kita melihat kemongkaran Semampu Anda Anda harus bisa merubah semampunya Kalau Anda memang punya kekuatan dengan tangan Rubah Kalau tidak mampu ya dengan lesan tadi ingatkan Kalau anak kita mungkin di bawah naungan kita Kita hukum, kita takzir Kita ingatkan, tidak bisa kita hukum Tidak boleh begitu nak Kita marahi Dan seterusnya Cuma orang lain kadang perlu adab juga Intinya adalah pertama harus ingkar di dalam hati kita Saya tidak senang Saudaraku selalu ngirim-firm film seperti itu Gambar-kambar yang tidak baik Setelah kita merasa ingkar dengan hati kita Baru kita ningkat Merubah dengan lesan Ngingatkan dengan cara yang baik Milih waktu yang tepat Artinya Kadang-kadang mohon maaf Kalau lagi dia melakukan kesalahan Kalau langsung kita tolak saat itu Dia berkhela Berhujjah Tapi mungkin setelah beberapa hari Kita ngirim Assalamualaikum Wahai akhi Saudaraku tercinta Yang saya gini-gini Mohon maaf Masih ingat saya Waktu beberapa yang lalu Kok kamu kok ngirim Satu-satu seperti ini Masya Allah Alangkah baiknya Kalau dihindari yang demikian Karena itu merusak orang Kalau bahasanya halus Dan waktunya tepat Sangat mudah mungkin Untuk diterimanya Cuma kadang kita itu Memberikan itu bukan pada waktunya Tidak pada waktunya Dan caranya pun tidak tepat Menjadi orang lari dari kebenaran Kemudian setelah kita mengingatkan Kok tidak bisa Sementara kita punya kemampuan Dengan kekuatan Ya lakukan dengan kekuatan Kita blok Atau apa Kita ini wajib Menghentikan itu Kita tutup Karena dia suka mengirim Gambar-gambar Enggak-enggak Baik ini Kemudian Kalau ternyata Menjadi problem ribut Semacam ini Ya diselesaikan dong Makanya yang dolem Yang mana Kalau anda Melakukan kemaksiatan terus Ya dolem Atau si Orang yang diingatkan Tetap tidak mau Berarti dia dolem Kepada dirinya sendiri Orang yang diingatkan Gak mau Melakukan kesalahan terus Dolem pada diri sendiri Seperti halnya Orang kalau masukkan tangannya Ke api Ya dolem dia Ada api Ada listrik Saya Dolem dia Ngapain kamu seperti itu Dolem Kalau dia menyetrum dirinya sendiri Ada dolem Sama Kalau orang nyeburkan diri yang ke neraka Dolem lebih dasar lagi Maka orang maksanya dikatakan Dolem Baik Ini adalah seperti itu Kedolimannya Kemudian Kalau Ada orang ingatkan Kemudian Dimarai Dan sebagainya Berarti saya dolem pada diri sendiri Oh enggak Anda jihad Jadi kalau orang jihad di jalan Allah Perang lalu mati Bukan dolem dia Kemuliaan Kalau anda mengingatkan seseorang Dengan cara yang benar Kok kemudian setelah itu Orang yang marah-marah kepada anda Bukan berarti anda dolem kepada anda sendiri Anda dapat kemuliaan dari Allah Mau anda melakukan kebaikan Kok dolem Tidak ada kedoliman bagi anda Dolem adalah bagi orang yang Terus menerus dalam kemaksiatan Allahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih.